Mengawal informasi hari ini pemirsa tidak terpasangnya master plan serta minimnya papan pengumuman pembangunan gedung perpustakaan daerah Kabupaten Pacitan jadi sorotan dalam setidak kerabu siang Komisi 1 DPRD menekankan kepada penyedia jasa agar tidak main-main dalam melakukan pengerjaan, terlebih pembangunan dilakukan di tengah kota Progres pembangunan gedung perpustakaan dan arsip daerah Kabupaten Pacitan dinilai oleh Komisi 1 DPRD Pacitan sudah mencapai 80% Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Komisi 1 DPRD Pacitan Arief Setiabudi usai melakukan sidak pada rebu siang Hanya saja dalam sidak tersebut, Sekretaris Komisi 1 menekankan kepada penyedia jasa agar tidak main-main dalam melakukan pembangunan gedung dengan nilai kontrak sebesar 2,5 miliar lebih tersebut Salah satunya tidak terpasangnya master plan sehingga menjadi sorotan masyarakat fungsi dan kegunaan pembangunan gedung Terlebih pembangunan gedung berada di tengah kota sehingga perlu dilakukan secara transparan Kami tadi menekankan pertama adalah ini adalah pembangunan yang mudah disorot ya oleh siapapun di tengah kota sehingga jangan main-main dengan pembangunan proyek yang sebesar ini 2, sekian miliar ini pembangunan gedung ini sehingga harus dilaksanakan dengan tepat harus transparan juga juga kami indikkan supaya membuat out juga supaya orang nanti bisa melihat ini gedung apa, dikursikan untuk apa yang sejauh ini masih belum ada Sebagai informasi, progres pembangunan gedung dinas perpustakaan daerah di Kabupaten Pacitan yang berada di Jalan Ahmad Yani tersebut dilakukan sejak 28 Juni lalu dan ditarjetkan rampung pada 25 November 2021 mendatang Dengan terbangunnya gedung dinas perpustakaan daerah ini, DPRD berharap nantinya dapat difungsikan dengan maksimal dan menambah minat baca masyarakat Edwin Aji, CTV Pacitan Terima kasih telah menonton!